Halo guys, kembali lagi dengan channel perusahaan UIR Jadi, kali ini kita bakal ngebahas 3 hal ya guys 3 hal sekaligus dari request teman-teman By the way, sebelumnya aku udah level Queen 25 Nanti aku bahas ya, apa keunggulan Queen 25 Nanti di akhir video Oke, yang pertama aku bakal ngebahas soal evolusi riset aliansi Oke, yang kedua adalah aku bakal ngebahas cara meningkatkan gathering speed maksimal Untuk job herder, bukan kultifator ya Soalnya aku nggak ngerekomendasi kultifator Aku cuma sponsornya herder Sponsor herder Pokoknya game ini wajib herder Kemudian, maksimal ngejara Biar banyak gitu Saya disini nggak merekomendasikan rider buat ngejara Jangan, pakai herder Jadi, herder buat ngejara, herder buat gathering Oke, yang pertama adalah aliansi riset Banyak yang nanya nih, poin ini untuk apa? Poin ini untuk apa? Oke Poin ini, 5.150 ini didapat dari misal kita riset Ini Level 8 ke level 9 Hmm, ada smooth Nah, level 8 itu adalah 800, level 9 adalah 900 Berarti selisihnya 100 Berarti 1 kali riset Menambah 100 ini Jadi, kalau di total Ini ada 800 Ini ada 200 Ini jadi 1000 Ini ada 800 kali 2 Jadi, 1600 berarti 2600 Ini ada 1200 berarti 3800 Ini ada 1500 berarti 2800 Nah, ini sisanya ini 70 140 Dan 140 Berapa tuh? 5080 tambah 70 Pas ya Jadi, 5150 Oke, sudah paham ya Ini dari mana? Itu adalah dari Kita percepat ya Itu adalah dari sini Evolusi increase Kemudian ini dari mana Yang Rp151.000 Adalah dari kita ketika Donasi Aliansi yang ini Satu kali di donasi kita dapat Rp1.200.000 Nah ini lagi delay ya Lagi delay kalau ini sudah habis Jadi donasi terus Ke aliansi Biar bisa beli ini loh Nah ini kan misalnya Rp3.000.000 nih Bisa dibeli satu Nah berkurang kan Jadi kita bisa beli hitam Ini adalah yang bisa kita beli Dan ini bukan milik kita Ini milik negara Ibarat ini milik negara Presiden maupun R5 Itu ataupun R4 Menteri-menteri tidak bisa menggunakan Uang rakyat Jadi ini uang rakyat ini adalah Buat rakyat Bukan buat pemerintah Oke Ini adalah uang rakyat Jadi digunakan oleh Rakyat semua Oke Kayak modelnya Ini cuma Bisa buat beli hitam Tapi gak bisa dipakai Nanti dipakainya oleh rakyat Dengan cara Rakyat pajak gitu Bayar pajak Donasi Eko donasi Top up gitu kan Atau donasi juga bisa Top up bisa nambah juga Cuma sedikit Yang paling bagus itu Donasi Aliansi Sampai sini Paham ya Oh iya Kalau Satu lagi ya Yang satu itu adalah ini Kalau ini apa ini guys Ini XP apa Itu adalah XP ini Jadi satu kali kita Donasi Nambah seratus Disini Itu buat upgrade Evolusi Aliansi Oke Ini Musiknya terlalu keras Enggak ya Sudah lumayan Kemudian adalah Gathering speed Maksimal Ini saya Enggak Ngekomendasi Kelas Kultifator Karena Bagi saya Kultifator Sangat Tidak Bagus ya Sama kayak Rider Sejak Ada nerf Di nerf Rider itu Pokoknya Kalau rider Nyerang musuh Yang Level rendah Itu dapatnya Cuma 30% Itu buat apa Gitu Masa Sekali nyerang Cuma dapat 50 ribu Jadi Rugi kan Mending Herder Sekalian Jadi Kita Nambah Guidaring speed Yang pertama Adalah Ini Dari Unitnya Misal Pro Pro unit Ini kan Guidaring Nambah 25% Jadi Per unitnya 25% Jadi Menambah 25% Bukan Dikali 4 Enggak Cuma Dikali 1 Doang Apa ini Nambah 25% Kemudian Di bagian Zona Develop Ada Zona Gatherer Nambah 50% Jadi Sudah 75% Kemudian Nambah Lagi Dari Hill Development Nambah 30% 30% Berarti Sudah 105% 105% 105% Kemudian Ada Dari Mana Lagi Ya Oh Ada Dari Item Gathering Ini 50% Berarti Ada 155% Sudah Ya 155% Kecepatan Gathering Speed up Itu sudah Maksimal Kalau Dari Evolusi Dan Dari Item Sehingga Hasilnya Adalah Ini Jadi Yang Seharusnya Cuma 21.000 Perjam Jadinya Kurang Lebih 60.000 Perjam Jadi Meningkat Hampir 3 kali Lipat Ya Tapi Aslinya Dia Cuma Meningkat Sebanyak 155% Oke Selanjutnya Adalah Oh Masih Ada Lagi Gathering Jadi Memang Secara Kecepatan Herder Lebih Lebih Lambat Mendapatkan Poin Dari Kultifator Karena Kultifator Didukung Oleh Ini Contoh Ini Countering Speed Jobnya Kultifator Itu Dia Memang Fokus Pada Gathering Speed Nambah 20% Nambah Juga Ini Mana Ya Kita Ambil Contoh Kok Pasir Mana Si Oh Pokoknya Itu lah Banyak Kalau Kultifator Buat Gathering Itu Memang Kultifator Tapi Disini Saya Bantunya Herder Ya Oke Lanjut Herder Itu Dia Punya Keahlian Di Level 41 Itu Nambah 60% Gathering Poin Nah Ini Gathering Poin Itu Digunakan Buat Warzone Jadi Orang Itu Gather Macul Atau Di Ladang Itu Fungsinya Adalah Untuk Menangkan Event Dari Ini Mana 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 Nah Ini Event Gathering Ini Gather Resource Sama Ini Juga D6 Gathering Resource Oh Ini Oh Belum Aku Ini Jadi Istilahnya Nanti Gathering Resource Itu Butuh 150 Juta Poin Buat Buka Kerang Sembilan Aku Aku Belum Eh Ini Baru Oh Baru Reset Ya Oke Jadi Herder Itu Dia Bagus Bagus Banget Buat Event Gathering Resource Karena Dia Menambah Kurang Lebih 60 60 Tambah 20 Berarti Nambah 80% Poin Gather Jadi Kalian Tidak perlu Rugi Tidak Tidak rugi Apa Cuma Herder Doang Kayaknya Gak Mungkin Ya Warzone Masa Si Wih Gak Ada Guys Herder Gak Punya Ya Apa Cultivator Gak Punya Masa Iya Wah Parah Kalau Gitu Cultivator Ini Guys Iya Gak Ada Guys Wah Gak Gak Recommended Berarti Guys Berarti Cultivator Gak Recommended Ya Buat Event Buat Event Gather Cultivator Gak Recommended Oke Aku Ulangi Cultivator Gak Recommended Buat Event Warzone Gather Yang Yang Recommended Adalah Herder Ya Oke Jadi Kalau Kalian Mau Menangin Event Ini Event Gather Kalian Harus Ganti Herder Secepatnya Dan Fokus Ke Herder Sampai Tamat Sampai Game Game Ini Tamat Pokoknya Herder Terus Cultivator Gak Recommended Buat Event Warzone Gather Jelek Oke Meskipun Dia Nambah Kecepatan Tapi Dia Gak Gak Punya Bov Nambah Poin Warzone 80% Itu Lumayan Banyak Itu Guys Meskipun Meskipun Ya Sebenarnya Seimbang Juga Karena Kecepatan Gathering Kultivator Juga Cepat Kan Mungkin Dua Kali Lipat Dari Herder Sehingga Mungkin Tetap Kultivator Yang Menang Tapi Abaikan Pokoknya Herder The Best Herder Oke Istilahnya Herder Maksimal Cuman Bisa Meningkatkan 155% Gathering Speed Jadi Kalian Cuman Bisa Dapat Segini Doang Kecepatannya Maksimal Oke Selanjutnya Yang Terakhir Adalah Cara Ngejara Musuh Biar Maksimal Gitu Mana Ya Tuh Asalnya Kalau aku Ngejara Musuh Ini Prisa Iku Bakal Hilang Eh Balik 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 Malah Keenakan Dia Gaders Set Set Ini Yang Gak Apa Ya Aku Kasi Contoh Ya Aku Kasi Contoh Dulu Satu Sebenarnya Kalau Gader Itu Bagus Apa Buat Ngejara Itu Bagusnya Pake T1 Tapi Saya Gak Punya T1 Guys Atau T2 Gitu Gak Punya Aku Punyanya Cuma Maksimal Minimal T4 T4 Eh Mana Ini Nah Ini Dia Andalanku Ini Atlas Battle Level 4 Oke Kita Pindah Dulu Ke Lokasi Si Bambang Ini Soalnya Duitnya Banyak Dream Kita Pindah Guys Oke Aku Kasih Contoh Satu Serang Dulu Kita Contoh Buat Meningkatkan Maksimal Ngejara Oke Jadi Nerv Ini Tidak Hanya Berlaku Bagi Rider Tapi Semua Kelas Eh Ini Green Light Ini Dia Dia Ini Kultivator Jadi Kita Dapat Sedikit Ada Gaya Yang Kalau Gak Salah Itu Si Cevi Ini Si Cevi Dia Ini Ya Herder Coba Aja Aduh Diambil Orang Sudah Aduh 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 Balik Lagi Ketempat Tadi Green Light Balik Soalnya Dia Buat Ini Isinya Jadi Tadi Si Green Light Dia Punya 8 Juta Oke Lumayan Lah Tapi Dia Rider Bukan Kultivator Sorry Jadi Rider Itu Kalau Kita Ngejara Itu Harus Cari Yang Herder Biar Dapat Dua Kali Lipat Resource Dapat Dua Kali Lipat Kalau Kultivator Kita Serang Atau Kita Serang Rider Itu Cuma Nambah Cuma Dapat 50% Doang Dari Herder Istilahnya Dapat 100% Kalau Rider 100% Maka Herder 200% Oke Kita Disini Cuma Dapat 300.000 Daging Daun 200.000 Tanah 160.000 Pasir Dikit Soalnya Itu Dikurangin Jadi Misalnya Ini Itu Ini Adalah Seharusnya Dapatnya Itu Adalah Kurang lebih 2 jutaan 2 juta 700 Tapi Karena Sistem Mengurangi 70% Ketika Menyerang Level 6 Apa 6 level Di bawah Kita Itu Mengurangi 70% Resource Yang kita Dapat Itu Adalah Nerve Jadi Di Nerve Itu Jadi Kalau Nyerang Orang Itu Cari Yang Seimbang Cari Yang Sama Level Oke Kita Bakal Ngebahas Ngejara Maksimalnya Oke Yang Pertama Adalah Pro Unit Tentu Pro Unit Yang Dimana Maksimalkan Ngejara Adalah Transporter Ini Nambah 25% Kemudian Di Bagian Carrier N Disini Nambah 100% Berarti 125 Kemudian Ini Mana Lagi 125 Kemudian Zona Develop Nah Zona Transport Nambah 100 Ini During Stronger War Zone Oh Nggak Apa Apa Nambah 100 200 lah 225 Kemudian Di Bagian Mana Lagi Guys 225 Nggak Ada Ini Seharusnya Cuman Aku Nggak Recommended Dari Situ Mana Lagi Seharusnya Seharusnya Segitu Doang Iya Cuman Itu Jadi Nambah Cuman 225% Kalau Job Herder Aku Nggak Nge-rekomendasi Rider Karena Rider Jelek Nggak 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 Guna Pokoknya Fokus Ke Herder Oke Nambah 225% Dapatnya ya segini Lumayan ya Satu kali lima Lima energi Dapat segini itu lumayan ya Oke Paham ya Ini sudah maksimal Ini sudah pakai Tapi itu cuma pakai T4 guys Dan salah seharusnya tadi aku pakai Bukan ini Apa Aku harus pakai Yang T8 Dari Carrier Harusnya aku sudah pakenya T2 Bedanya apa Loatnya itu Loatnya 15 T2 Sementara T8 Loatnya 10 Itu selisihnya Adalah 33% Jadi Kalau kamu pakai T2 Nah kita Kita ini aja Aku gak punya T2 Lagi Kita buat aja Kalau gitu Khusus ini ya Khusus Aduh Mana Susah Oh lumayan lah Syukur ada event Jadi aku gak terlalu rugi ya Oke kita buat Disini T2 nya T1 Apa T2 Sama ya T2 aja ya T2 nya kita mau buat Berapa ya guys 45 ribu aja ya Kita buat 3000 dulu Kemudian kita Buat 2000 Oke Oke kita coba ya Kita coba Lihat selisihnya nih Tadi kan Nambah 250 Oh berapa ini 225 Tambah Dengan 30 250 ya Kita pertama Gunakan Satu saja 5000 Oke kita gunakan 5000 ya Nanti dapatnya berapa Lihat ya Insek gak nambah ini ya Gak nambah luat ya Tush Tush Kita dapat Woy Mati 18 mati Kita dapat Segini guys 7908 Rp6 Kemudian Kita coba Serang Pakai T8 Tapi Isinya Cuman 5000 Eh Aduh Ini Susah Fokus 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 Hehehe 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ha ya Ini udah lumayan lah 5.000 biar seimbang oke 5.000 pas ya sekarang kita seram pakai 5.000 hasilnya bagaimana lebih sedikit cuma dapat 5.000 doang kalau disini kita dapat 7.900 kurang lebih 8.000 jadi 2 istilahnya 33% lebih banyak gitu sampai sini paham ya perbedaan antara pakai T2 sama pakai T8 oke paham jadi maksimal kita bisa meningkatkan kemampuan ngejara adalah 255% jadi itu tadi ya kalian sudah paham semua ya reset aliansi sudah catering speed maksimalnya adalah 155% sementara untuk ngejara maksimalnya 250% jadi kalian sudah tahu gunain carrier buat ngejara buat gather itu bagus oke selanjutnya mungkin ini ya sedikit sedikit aja aku ini sudah key 25 gitu kan key 25 manfaatnya apa kayaknya bagus dibuat konten sendiri ya konten key 25 beserta manfaat-manfaatnya oke jadi sampai sini video kali ini kita nanti next video bakal ngebahas soal Queen atau mungkin bakal ngebahas soal challenge lagi ya cuma nanti dilihat ya oke sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati